Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting Kepada seluruh pemilik surat tanda nomor kendaraan atau STNK Di seluruh Indonesia Ada kejutan dari pemerintah Mulai tahun 2023 nanti Jadi siap-siap dari sekarang Dan teman-teman wajib tahu informasi penting ini Jangan sampai ketinggalan berita Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Langkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi Informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Kutip dari sumber berita terpercaya yaitu detik.com Bahwasannya pemerintah akan mulai menerapkan pemblokiran Surat tanda nomor kendaraan atau STNK Yang akan dimulai pada tahun 2023 Jika masyarakat tidak melakukan perpanjangan pajak selama 2 tahun berturut-turut Untuk jenis STNK 5 tahunan yang telah habis Kami di tim pembina samsat nasional Sepakat ini segera dilaksanakan agar tertib administrasi pajak kendaraan bermotor Dan pendapatan daerah bisa ditingkatkan Saya kira mulai tahun 2023 yang sudah efektif Dan ini tinggal menunggu beberapa hari lagi Kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Patoni Dilansir dari detik.com Patoni menjelaskan STNK yang sudah mati 2 tahun berturut-turut Atau sudah tidak diperpanjang Maka kendaraannya akan menjadi bodong permanen Karena data registrasi dan identitas pada STNK telah dihapus oleh samsat Jadi diblokir dan tidak bisa diaktifkan kembali Hanya jadi souvenir saja nantinya Ada mobil, ada motor, tetapi hanya dipajang di rumah saja Tidak bisa dibawa ke jalan umum Selama 2 tahun tidak membayar pajak Yang 5 tahunan nanti STNK-nya akan diblokir Tegas Patoni Dan agar kebijakan ini efektif Meningkatkan kepatuhan masyarakat Pemerintah Provinsi atau Pemprov Dinilai perlu untuk menghapus Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB Secara rutin karena masyarakat malah akan memilih Untuk menunda pembayaran PKB Jadi nantinya Pemerintah Provinsi harus menghapus Sistem pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB Jadi kalau pemutihan pajak berulang Ini akan tidak mendidik masyarakat Kalau pemutihan dihapus dan dipertegas Pasal 74 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ini justru akan mendidik masyarakat Untuk taat membayar pajak Dan membayar pajak tepat waktu ya Bagi para pemilik kendaraan bermotor Jadi teman-teman siap-siap Bagi teman-teman semuanya Yang selama 2 tahun berturut-turut Tidak membayar pajak STNK Yang 5 tahunan Maka nantinya akan dihapus Dari identitas registrasi pada STNK Jadi nantinya akan bodong ya Kendaraan bermotor teman-teman Baik itu motor maupun mobilnya Jadi teman-teman silahkan membayar pajak Bila teman-teman Yang sudah 2 tahun tidak membayar pajak STNK 5 tahunan Agar nantinya di tahun 2023 nanti Tidak menjadi kendaraan bodong Karena tidak membayar pajak Terima kasih Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih